Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Anis dan Tokoh Dalam video kali ini Saya ingin memberikan tutorial Cara Memutar setir Berdasarkan Hitungan Ini metode Pakai hitungan Namun tidak hanya ini saja Ada metode feeling Dirasakan Kalau itu yang saya rekomendasikan Tapi karena ada yang bertanya Bagaimana cara memutar dengan hitungan Maka saya berikan tutorialnya Memutar setir ketika belok Namun dihitung bagaimana caranya Yang pertama harus kenali dulu Berapa kali putaran Atau berapa maksimal putarannya Setiap mobil beda-beda Untuk mobil Honda Brio ini Kita lihat berapa kali putaran Ini bentuknya T Ini bentuknya T Ini berarti menunjukkan Posisi sedang lurus Kalau T seperti ini Berarti lurus T ini Ini lurus Oke Kita lihat berapa putarannya Kita coba ya Kita muter gini Berapa ini Satu ya ini Kembali ke T lagi ini satu Terus kita putar lagi Coba pelan-pelan Seingat saya ini Satu setengah Ya kan Ya sekitar satu setengah Oke Ini putarannya satu setengah Berarti kembalinya juga satu setengah Ini sudah setengahnya Kembali lagi Satu Ini berarti sudah lurus Sudah bisa dipastikan lurus ini ya Kalau tidak percaya Kita lihat Di kamera Kamera yang di kepala saya ini Mudah-mudahan kelihatan Sudah terbukti lurus Berarti ini Satu setengah putaran Kurang lebih seperti itu Kita coba ke kanan dulu Ke kanan juga sama Kita putar ya Kita putar Kalau ke kanan berarti yang muter kiri Ini Gini Seret Terus ini Di tengah-tengahnya ini Bantu Seret Satu Nah Satu kali Putar lagi Seret Tangan sini Di tengah-tengahnya ini Sekitar satu Ya satu setengahan Kurang lebih satu setengah Seperti ini Sudah mentok ya Sudah mentok Tapi jangan sampai emak Dek gitu ya Natak Itu merusakkan rack nanti Ya pelan-pelan lah Oke Kita Kembalikan Kalau kembalikan Berarti kembali ke kiri Otomatis yang gerak kanan dulu Kanan bergerak Dibarengi Sini Ini setengah Tambah lagi Satu kali putaran Seret Tangan Yang kiri membantu Nah ini Bantunya disini Seret Nah Ini sudah Satu setengah Berarti ini sudah Posisi lurus ya Kita praktekan Kalau belok Nah nanti Beloknya Berapa putaran Dibalas Sesuai dengan Berapa kalinya itu Misalkan Belok ke kiri Satu kali putaran Sudah cukup Berarti dibalas Satu kali Disesuaikan Berapa kali putarannya Ini memang Sebenarnya Sangat sulit Sebenarnya Kalau seperti ini Tapi ada yang Merasa mudah juga Menggunakan metode ini Tergantung orangnya Oke Kita mulai saja Sen kanan Kita mulai sen kanan Kita mulai jalan ya Untuk pemula Kita Kopling dulu Kopling penuh Kopling penuh Pindah gigi satu Ini apa ini Mengganggu Ini mengganggu Saya ulangi lagi ya Saya ulangi Langkah-langkah Menjalankan mobil Manual bagi pemula Langkah pertama Kita kopling dulu Pindah gigi satu Tekan ke kiri Harahkan ke depan Ya Kiri Depan Ini satu Setelah itu Kita pastikan Mobilnya mundur Atau tidak Kita kaki kanan Standby di rim Standby saja Kita tarik handbrakenya Tarik Pencet Tidak mundur ya Aman Tidak mundur Berarti gini saja Sudah cukup Kita sudah sen kanan Lihat belakang aman Kalau sudah aman Kita coba angkat kopling Pelan-pelan Ditahan Satu mili Dua mili Tiga mili Empat mili Nah ini sudah mulai jalan Lima mili Nah kalau sudah jalan seperti ini Kita tahan Kita tahan Kita arahkan Kita arahkan ke jalan Kita arahkan setiapnya ya Ke jalan Kalau sudah mulai stabil Jalannya kita lepaskan full Seperti ini ya Ini tidak di gas pun Juga akan jalan sendiri Mobilnya Pelan-pelan Seperti ini Nah kalau dirasa Sudah stabil Sudah bisa mengendalikan Silahkan ditambah gas Tambah gas ini Sedikit saja Ini nambah Bukan berarti diinjek gitu ya Kaki nempel saja Kaki Kaki kanan nempel saja Gini Nempel Kalau ingin pindah gigi dua Kalau sudah agak kenceng Tambah gigi dua Kopeleng penuh Tekan ke kiri Arahkan belakang dua kali Satu Dua Angkat kopeleng pelan-pelan Tambah gas Untuk belajar seperti itu Nah ini sudah auto lock ya Sudah otomatis Nge lock sendiri ya Sudah ngunci sendiri Nah kita fokus ke Praktek Belok Atau Praktek mutar setir Berdasarkan hidungan Ini putaran maksimal Satu setengah Biasanya kalau belok kiri patah Itu satu setengah mentok Biasanya Intinya kalau belok kiri patah Itu biasanya Putarannya full Namun ya kita rasakan aja Dilihat nanti Full atau tidak Karena gak pasti ya Misalnya agak Banyak yang lubang-lubang Dan kasar sekali Sehingga Kurang enak ya Disini Suaranya Membeladak gitu ya Nah kita praktekin ya Di depan situ Ada tikungan Kita praktekin Fokus ke Cara Mutar setir Berdasarkan Hitungan Posisi gigi dua Sen ke kiri Sen ke kiri Oke Kita fokus ke Cara memutar aja ya Oke Kita mulai muter Ini Satu Satu sedikit Nah satu kok Kembali lagi Berarti satu ya Satu kembali satu Ya emang Kalau dihitung itu Tidak Apa ya Kalau saya pribadi Kurang-kurang-kurang nyaman Tapi ada yang Suka Metode dihitung Bagi yang masih belajar Boleh-boleh saja Metode feeling Merasakan Geraknya mobil Dan yang satunya Ini metode dihitung Nah ini Kita mulai pelok ya Kita mulai puter Pelok kanan Ini berapa Tadi satu Ini berapa coba Satu ada enggak ini Ini enggak ada Setengah aja enggak ada ini Sedikit ya Ini cuma sedikit Balas Tidak ada satu ini Seperti itu ya Tapi yang memang Yang paling akurat Tetap dengan Merasakan ya Istilahnya dengan feeling Karena ini metode yang Dalam tutorial kali ini Memang hanya Metode menghitung Putaran ya Kita fokus Menghitung Nah kita hitung aja Kalau seperempat ya Seperempat Kembalinya Itu ya Tapi kata kuncinya Kalau beloknya patah Kekiri Itu biasanya Putarnya full Angkat kopling Angkat kopling pelan-pelan Sampai jalan Dan angkat rem Setelah itu mulai muter Mulai muter ya Ini satu Satu ya ini Terus Penuh Nah ini sudah satu Satu penuh ya Berarti Memang harus penuh ya Kalau belok kiri patah Kita kembali Balas Ini setengahnya Kembali lagi Satu lagi Satu Itu Ciri-ciri belok kiri patah Seperti itu Putarnya harus full Ini kan belok kiri patah Kalau belok kanan Walaupun patah Biasanya Tidak sampai full ya Biasanya satu kali aja Sudah cukup Ini belok kanan Ini Ini gak terlalu patah juga Masih gigi satu Nah kita coba Kita puter Coba kita puter Satu Satu sedikit Satu lebih sedikit ya Ini Lebih sedikit Kita balas lagi Sedikitnya Setelah itu kita balas Satu kali lagi Sret Sudah Satu ya dibalas satu Gitu guys Oke pindah gigi dua Ini fokus mutarnya saja ya Fokus mutar setelah saja Satu kembali satu Satu setengah ya Kembali satu setengah Satu Satu lebih sedikit ya Satu lebih sedikit Depan situ ada lagi Pilok kiri juga patah Kita contohkan lagi Oke Oke Sen Kita rem dulu ya Kita rem pelan Oh gak terlalu patah sih Oke Kita berhenti dulu Misalkan berhenti ya Misalkan berhenti Kita pindah gigi satu Angkat kopling pelan-pelan Rem juga dilepas Nah Kalau sudah seperti ini Kita mulai muter Satu Nah ini satu ya Nah kan penuh kan Satu setengah Nah itu setengah Kembali Setengahnya dikembalikan Setelah itu Satunya dikembalikan Satu Nah Baru dilepas Full koplingnya Tambah ikas Ini ya guys ya Oke Pindahkan gigi dua Tuh depan situ ada belokan lagi Berapa putaran Coba Belok kanan Biasanya Rata-rata Satu kali putaran Rata-rata ya Oke gigi dua Kita rem pelan-pelan Rem pelan-pelan Oke kita mulai muter Satu Satu lebih sedikit Kita balas lagi Satu lagi Balasnya ya Tapi jangan terlalu Cepat balasnya Ya pelan-pelan disesuaikan Ini cuma Biar enak Kita hitungnya aja Gigi dua Pindah gigi Tiga Depan ini belok kiri Nah ternyata belok kiri itu hampir Penuh Penuh mutarnya ya Kalau ini penuhnya Satu Satu setengah Coba belok kiri ini ya Oke kita rem dulu Kita pindah gigi dua Kita mulai putar Coba Satu Oh satu aja ini ya Enggak terlalu patah berarti Kembali satu juga ya Karena enggak terlalu patah juga ini Jadi cukup satu Satu kali putaran Tindahkan gigi tiga Nah itu guys ya Kalau kita mengikuti hitungan Kalau Avanza itu hampir dua kali Tapi enggak sampai penuh ya Kalau ini satu setengah Kalau Avanza yang 2019 Veloz itu Hampir dua Hampir dua kali putaran Hampir dua tapi enggak sampai dua Awas pulisi tidur Kita renung dulu Kalau yang Avanza baru Saya belum begitu memperhatikan Berapa kali putaran Lupa R3 juga Tidak begitu Memperhatikan Kayaknya sama ini Nah ini bilok Biloknya ini Later gas ini ya Oke Rem dulu ya Lem pelan-pelan Kita kopling Ini dari gigi tiga Kita pindah gigi dua aja Kita muter Satu kali Satu kali Balas lagi Satu kali Terus putar lagi Satu kali Balas lagi Satu kali Emang kalau Ngitung kadang bingung ya Kalau masih belajar Ada yang bingung Ada yang tidak Gitu loh Nah intinya ini saya Yang penting saya berikan informasi Kalau dihitung Seperti itu caranya Pertama kenali dulu ya Mobilnya Seperti apa Hitungannya Kalau sudah kenal Hitungannya Berapa mentoknya Nanti akan Mudah Kita salip dulu guys Sampai kanan Kita bel Biar Tau ya Harus tetap Barus turun asfal Ya Kalau dipepetkan Rawan Bapaknya geser sedikit Sudah kena sepian saya Itu Makanya agak sedikit Harus Gak apa-apa keluar Kalau emang dibutuhkan Keluar asfal ya Keluar asfal saja Tidak jadi masalah Tidak mengurangi harga diri juga Sen kanan Kadang ada yang gengsi Gitu Ini belok lagi Kita praktekan Putarannya Fokus keputaran ya Ini ya Oke Kita rem Kita kopling Nah ini anak-anak ini Membingungkan Ini Pindah gigi satu ya Nah Pindah gigi satu Kita neteralkan dulu aja ya Nunggu anak-anak ini Nunggu anak-anak ini Oke Pindah gigi satu Angkat kopling aja gini ya Angkat kopling Oke Berhenti dulu Tarim Tarim ada mobil Angkat kopling Kita putar ya Berapa kali putaran Satu Nah Kalau belok kanan Biasanya satu Lebih sedikit lah Nah Kita balas Satu lagi Cuma satu Lebih sedikit Rata-rata belok kanan itu Ya satu Atau Kalau Lebih-lebih Sedikit lah Kalau patah banget Nanti ya Mungkin ya tetap satu Tapi Lebihnya Tidak banyak Tapi kalau belok kiri Kalau patah Itu Biasanya satu Kok satu Biasanya penuh ya Berarti lebih dari satu Penuh Kalau penuhnya Satu setengah Ya satu setengah Kalau penuhnya Dua kali putaran Ya dua kali putaran Oke Daging tiga Avanza itu Hampir dua kali Bisa dikatakan Dua kali gitu aja Oke Pelan-pelan Tarim dulu Oke Kita gas lagi Setelah mulai pelan-pelan Kita rem Gas lagi Rem lagi Kiri Kita rem dulu Setelah mulai pelan Kita kopling Kita netralin Ini Oke Standby di rem aja Nunggu belakang Sampai ada kendaraan lain Oke Persiapan Belok ke kiri Kita sudah ngesen ya Sebenarnya ini Sudah Belakang saya Banyak motor Boleh kita pakai handbrake Tapi ini Hampir Hampir Lampu hijau Sehingga kita Saya kasih handbrake Sebentar lagi Sudah jalan ini guys Mau ke samset Saya belum lihat Obat saya Sudah ada Takutnya KTP-nya lupa Oke Bindah gigi satu Angkat kopling Tambahin gas Angkat kopling Wadah titik gerak ya Tambahin gas Itu biar cepat Star-nya Oke Bindah gigi dua 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 Itu tadi guys ya Caranya Perpindahan Ini Cara perpindahan Cara mutar Star-nya Sampai lupa Oke guys Ini hampir sampai tujuan Videonya mungkin sampai disini dulu ya guys Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Kita sang kanan Kita rem Kita kopling Antriannya panjang sekali ini Antriannya panjang sekali Mau pajekin motor saya guys Eh mobil Ini pajek nih Antriannya panjang sekali Udah jadi guys Oke Kita send 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 kiri Oke kita rem Kita rem Kita rem Kita kopling Sampai disini dulu Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Website